Sanji 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 Rasu Sanji akah ada apa-apa deja tembak hai 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 Hai� Hai Hei eh sini ahh nah 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 makan 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 makanan saya makanan Nah Berserah Bundy 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 SP Stab ya semoga Allah lepaskan ya mudah-mudahan semoga Allah ampuni dosa-dosamu Bang Edi semoga diberikan keselamatan dan Bang Edi tadi sudah saya coba untuk memanggil nanti Sukma atau jin yang nanti datang ke tempat saya jadi Bang Edi saran saya nanti seperti yang saya katakan sebelumnya tadi jadi Bang Edi gak usah khawatir ke depan gak apa-apa warung sotunya berjalan ya gak apa-apa karena saya juga tidak menyebutkan nama sotunya di media tetapi kita lepaskan secara gaib tetapi kalau pun suatu saat saat sotunya itu sepi jangan sesekali berpikir lagi untuk rame ya karena sudah tahu kan kejadian seperti apa ya dan itu tugasnya nanti ini untuk ke depan nanti tapi untuk saat ini Bang Edi untuk pulang tidur dulu disini nanti biarkanlah bentar lagi mungkin udah jam berapa biarkan dia nanti saya panggil ikut saya supaya dia tidak mengajak-ajak orang sembarangan termasuk anak buah anak buah atau karyawan-karyawan jadi ini nanti bisa lepas secara gaib nanti insya Allah saya lepaskan saya tidak perlu lagi ngasih sajan ya tidak perlu lagi kalau bisa ya tapi tetap disini saya minta Bang Edi juga untuk menyesali ya menyesali nanti kalau sudah gaibnya lepas nanti Bang Edi saya ajak bersyahadat ya bersyahadat kembali ya tetapi jangan pikirkan itu dulu tugas pertama Bang Edi saya minta nanti Bang Edi harus tinggal dulu disini nanti saya akan datang kesini saya akan beritahu cara melepaskannya dan saya juga pengen tahu dimana daerahnya ya oke saya pengen tahu dimana daerah tempat Bang Edi ngambil itu ya Bang Edi dan Mbak untuk sementara Mbak ilmu Mbak saya tarik ya karena ilmu Mbak tersebut itu juga dasarnya dari golongan hitam karena Mbak juga mengatakan ilmu tersebut dengan membaca doa-doa lebih banyak doa-doa gubuk bukan doa-doa dari Allah ya saya tarik ilmunya Mbak ya Bang Edi fokus aja ya gak usah khawatir ini baru keluar ilmu nya ujink Bersambung Oh Allahatil alloh barang Oh Mbah jangan Mbah Mbah lemes badannya lemes baru terimaknya senderkan aja di dindingnya sender-senderkan jadi Mbah ini ini selama ini menjaga di sini ya ngurus-ngurusnya ya tetapi tetap digaji di gaji setiap harinya dia yang ngurusin ngasih makannya Mbak inilah yang ngurusin yang ada apa-apanya Mbak inilah ya tapi semua kemarin sempat berbohong sama saya Mbak ya ya kenal anak saya belum bando Anu datang ini kebenarnya kamu ketemu jadi baru menceritakan kalau kemarin menceritakan ini kemarin katanya dari pohon karena menjaga tadi ya tapi ya udah dan Mbak ini sudah menganggap kalau manggil sehari-hari siapa juragat tadi kayaknya iya Bang juragan gitu ya Oh ini sudah dianggap bukan orang lain lagi sudah dianggap ya Mbak sendiri karena mempercaya itu anaknya tadi ya Ya Allah Hai jadi selama 15 tahun 15 tahun saya mengurus ini tadi ngomong dari pada saat di apa waktu pertama kali ngambil persugian itu anak itu umur 6 tahun betul umur 6 tahun berarti sekisar 21 tahun udah mahasiswa ya Iya kita 21 tahunan kangen-kangen anak satu-satunya perempuan saya informasi saya laki-laki yang lainnya laki-laki jadi menikmati beli harta hasil dari usahanya selamanya anak-anak sama istri saya mah cuman lihat anak saya bahagia senang ya bisa beli apa-apa sudah saya senang walaupun saya begini tetapi dalam hati nyesal nyesal pernah enggak pernah ada dalam pikiran itu bang Yedi kapan saya bisa begini mana ingin sekali melepaskan tapi saya nggak bisa anak mau kemana mau minta bantuan siapa saya malu pernah enggak kalau mendengar dari katakanlah orang yang memberikan persugian ini ketika nanti Bang Edi tidak mau lagi merawat ada enggak yang ditakutkan kita ada keluarga pasti ya takutnya anak saya Oh diambil lagi ya diambil lagi katanya kalau kamu tidak mau ya lagi anak saya bakal diambilnya Oh keluarga disengsarakan lagi keluarga saya jadi segala semua artah saya diambil katanya sehingga membuat Bang Edi terus melakukan seperti ini jadi ya set makanya saya takut mau minta bantuan siapa pernah enggak di toko-toko orang curiga enggak pernah enggak pernah enggak biasa-biasa aja kalau udah kecelakaan mata bawang beli itu biasa tapi dibantu ya dengan uang itu saya berikan bantuan kan kompensasi Oh Masya Allah tapi memang benar-benar Bang Edi ikhlas ya untuk ngasih keras benar jadi Bang Edi di sini berharap kepada saya untuk bisa melepaskan ini ya berharap tapi saya berharap juga Bang Edi minta keyakinan kepada Allah ya ya jadi Bang Edi untuk keyakinan kepada Allah untuk malam ini mbak dan Bang Edi saya bukan yang belum mau menobatkan Bang Edi ya Bang Edi ya tetapi di sini menjaga Bang Edi supaya jangan langsung terputus nanti takut membahayakan Bang Edi itu keluarga makanya untuk Bang Edi saat ini Bang Edi tetap di sini nanti saya jaga pelindung supaya dia tidak macam-macam kepada Bang Edi karena di sini ada jin dan yang membuat Bang Edi merasa dilancarkan segala macam itu tuh jin tetapi anak Pak Edi itu sudah ditumbalkan ya udah nggak usah ditangis lagi santai jadi malam ini saya tidur sini harus ya memang harus tidur enggak insyaallah enggak ada apa-apa nanti saya akan jaga ini disini juga ilmu bahannya sudah saya tarik bukannya apa takut dicium jejak oleh jinnya jadi tadi sudah saya ritual kan insyaallah bukan ritual namanya tapi sudah saya doakan minta kepada Allah supaya jangan sampai mengganggu dan jangan sampai dia kemana-mana saya cuma pengen dia ke tempat saya nanti malam atau sebuah nanti anak saya bagaimana enggak apa-apa juga Insyaallah saya enggak apa-apa walaupun harta saya habis yang penting anak saya sehat tidak pada apa-apanya insyaallah enggak apa-apa yang penting Bang Edi yakin jangan setengah-setengah ya karena Bang Edi juga disini enggak usah malu sama saya saya juga enggak kenal sama Bang Edi sebelumnya tapi disini kita dipertemukan jadi Bang Edi juga jangan sampai nanti Bang Edi menyesal ketika suatu saat Bang Edi tidak jaya seperti dulu ya enggak papa Abang Edi masih buka usaha itu enggak apa-apa jalankan aja dan saya mohon juga nanti ada arahan sama saya kalau saya sudah dapat petunjuk cara memutuskannya gimana ya ya jadi jalan satu-satunya Bang Edi masih tinggal disini jangan gabung dulu sama keluarga Iya ya kalau Bang Edi gabung sama keluarga saya takut nanti kecium iya oke ya disitu ya Bang Edi ya saya akan tidur disini malam ini iya sampai beberapa hari loh depan jangan untuk malamnya aja maksud saya ya ya Bang Edi ya oke dan satu hal lagi saya cuma minta satu informasi Bang Edi Bang Edi pernah nggak merasa pada saat waktu dulu orang yang memberikan persugian itu masih ada terakhir kan Bang Edi setiap tahun ya masih ada nggak orang itu kira-kira masih masih ada oke nanti kalau udah selepas apa putuslah ini apa namanya ini perjanjian ini nanti boleh saya jumpai orang itu nanti bersama Bang Edi Oke ya jadi nanti kita kesana nanti kita kesana dalam arti hal dengan cara kita lah nanti saya akan enggak usah pikirkan di sana yang jelas kita putuskan jangan sampai kebanyakan orang-orang yang lain juga mempunyai sifat yang seperti banyak dilakukan ini kan cara kaya dengan cara yang salah ya tidak melakukan cara yang benar seperti yang diajarkan baginda Rasulullah SAW tapi dengan cara pergi ke tempat dukun saja itu salah apalagi kita ke persugian dan nyata kan tumbalnya kan setiap tahun kan dan nyata juga akan hasilnya kan uangnya kan banyak mobilnya banyak kan tetapi Bang Edi bisa menikmatinya tidak tidak nggak bisa kan dan Bang Edi juga harus makan pisang sehari Iya betul itu betul jadi belum makan nasi makan pisang terus ya kalau enggak makan pisang dan warungnya sepi banyak-banyak saya kalau mau berjualan makan pisang pasti Rami dan juga Bang Edi kalau beli bumbu dapur itu juga harus dicampur dengan pisang Iya ya sari-sari pisang air-air pisang gitu makanya sudah enak tapi itu bukan dalam arti bumbu yang diajarkan tapi melainkan itu ada kaitan dengan jin tadi kan Iya syaratnya setiap masakan harus ada pisangnya Iya soal pun sedikit harus ada pisang itu terhadap syaratnya makanya bumbu Bang Edi yang ngeluarin dari rumah baru kedatang ke toko gitu ya Masya Allah ya udah sabar ya nggak usah dikhawatirkan malam istirahatlah di dalam ya mohon maaf saya belum bisa masuk yang jelas Bang Edi kan mau lepas sudah nyesel lepas tinggalkan dia di sini nanti biarkan saya yang akan menariknya dari tempat saya Bang Edi nggak usah khawatir jangan tanyakan saya siapa tetapi Bang Edi harus percayakan kepada saya jangan cari tahu saya siapa dulu itu bukan urusan Bang Edi urusan Bang Edi supaya Bang Edi bisa selamat dari keluarga jangan sampai keluarga yang lain menjadi korban lagi kan tidak mau ya tidak mau Oke ya udah bah tadi sudah kita ceritakan beberapa dan mbak di sini sudah empuh dan ilmu mbak ini ini banyakan dari hal-hal yang ya kita bisa tahu itu tingba sehat sama Bang Edi di sini aja Bang Edi juga jangan makan pisang lagi nanti boleh makan nasi untuk siang nanti kalau pengen makan nasi nggak makan aja nggak apa-apa nggak usah khawatirkan besok saya kesini lagi saya kasih informasi saya kasih beritahu penjelasan bagaimana caranya oke oke ya ASE yang panggil saya Mbak nanti saya disini ya Pak ya Mbak ya ya udah Mbak tinggal saya pamit dulu ya hati-hati tetap berdoa dan yakin percaya kan kepada Allah SWT oke dan Mbak juga nanti kita syahadatkan setelah masanya selesai ya karena saya masih ngisi beberapa ya pokoknya hanya saya yang tahu itu ya udah nanti dibereskan saja saya pamit ya Pak pamit dulu ya 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 udah yuk ya kau cin kempus Alhamdulillah saudara Insyaallah kita langsung saja ya yang jelas besok kita akan kasih cari tahu tadi kamu enggak hidupin lampu kan lagi direkam kan direkam nggak ada direkam nggak ada itu udah udah direkam ya udah jadi saudara Alhamdulillah hidupin lampu ya hidupin jadi Alhamdulillah saudara ya kita tahu bagaimana tadi cerita-ceritanya yang jelas banyak yang tidak bisa kita ceritakan sepenuhnya hanya menjaga privasi beliau ya hanya menjaga privasinya jangan sampai kita merusak nama bayinya ya intinya semoga kita semua mau belajar kalau ingin kaya tidak dengan cara curang jangankan dengan persugian dengan cara sirik sama orang benci sama orang itu pun sudah disalahkan kita mencari rezeki bersihkan hati kita supaya apa yang kita jual orang pun akan senantiasa untuk membeli bukan karena cinta kepada kita melainkan karena memang mereka terpanggil untuk memakan itu kandang Allah tetapi kalau kita curang jangankan pergi ke dukun kita benci saja orang senang kita susah begitu pun juga orang susah kita senang itu pun juga termasuk yang disalahkan oleh Allah jangan sampai kita tanamkan hati kita sifat-sifat iblis jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pernah bersyukur ketika kita tidak diberi kita tidak bersyukur ketika kita diberi kita tidak bersyukur ketika kita diuji kita tidak kuat imannya maka daripada itu saudara kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara beribadah dengan cara bersolawat di dalam hati karena jin setan paling benci orang yang bersolawat kenapa karena jin dan setan orang yang tidak mengakui ya daripada itu saudara mungkin sampai disini aja dulu besok saya akan kesini lagi ya ini tadi kami rekam aja karena berhubung kami tidak mau terlalu ya yang jelas kita bisa memahami aja apa yang disampaikan apa disini aja kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati